selamat menikmati yang berbisnis di bidang kuliner ataupun makanan catering dan yang lainnya bersama dengan narasumber kita yaitu beliau adalah seorang asesor kompeten badan nasional sertifikasi profesi di LSP atau jaminan mutu keamanan pangan dan kemudian beliau adalah konsultan food safety dan halal assurance dan beliau juga adalah founder dan master trainer di smartway management training dan juga berpengalaman lebih dari 15 tahun di quality leadership, food safety, dan halal assurance dan juga beliau adalah seorang dokter hewan nah dokter hewan seperti apa kita akan bahas dan kita akan sambut terlebih dahulu dengan dokter Asep Rusmana Assalamualaikum Assalamualaikum Panggilnya bapak apa dokter nih pak? Boleh apa saja Apa saja ya? Baik saya panggil pak Asep Iya bapak Pak Asep ini bergerak sebagai dokter hewan juga nih pak Ini dokter hewan secara umum atau memang spesifik nih pak dokternya? Dari sisi profesi memang dokter hewan banyak ya Banyak dokter hewan Minat bakatnya Jadi saya lebih coba masuk ke bidang keamanan tangan yang berasal dari asal hewan Baik Jadi daging, susu, telur Jadi saya lebih fokus di situ Berarti hewan-hewannya misalkan seperti hewan ternak seperti sapi Dagingnya, kemudian telurnya dari ayam, susu dari sapi Jadi saya lebih bergerak di bidang bagaimana kita mengamankan makanan yang berasal dari hewan Supaya manusia yang mengkonsumsinya aman, tidak sakit Tidak sakit ya? Ya seperti itu Oh baik-baik Jadi memang berkonsentrasi dari proses hewan ternaknya tadi gitu ya pak ya Baik Nah kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema Yaitu 6 fondasi aman bisnis makanan Koyib Nah sebelumnya kita sudah simak atau kita sudah ulas tentang bagaimana secara halalnya nih pak ya Nah halal saja intinya untuk membuat bisnis makanan ini masih belum cukup ya pak ya Betul Memang harus didukung dari sisi Koyibnya Koyibnya Nah oleh karena itu kita akan bahas tentang 6 fondasi aman Nah sebelum kita bahas nih pak Untuk dari sisi Koyib apakah memang ini ada regulasi dari pemerintah juga sih untuk haruskah memang mempunyai 6 fondasi aman ini? Ya Memang betul ya pak pemirsa Niaga TV sekalian Ya Mungkin bagi terutama khususnya pengusaha makanan dan minuman ya Jadi secara syariat memang kita diminta sudah jelas bahwa kita harus menyediakan makanan yang halal dan Koyib Halal dan Koyib Ya itu secara syariat itu sudah jelas kita harus seperti itu Di sisi lain pemerintah kita juga selaras dengan syariat Setuju dengan syariat ya pak ya Ya betul Berkait halal kita sudah jelaskan banyak bahwa pemerintah sudah memiliki regulasi yang namanya Undang-Undang Jaminan Pangan Halal Di mana regulasi itu wajib nanti di tahun 2019 2019 Betul Jadi seluruh yang namanya pengusaha makanan dan minuman Tidak boleh lagi menjual makanan yang tidak jelas Berarti harus tersertifikasi Betul harus jelas dengan cara kita memiliki sertifikat Kejelasan secara regulasi secara pemerintah atau legalitasnya legal atau tidak legal ya dengan sertifikat itu Jadi dari sisi halal kita sudah kuat bahwa kita nanti di 2019 Undang-Undang meminta kita untuk wajib melakukan sertifikasi halal Kedua ternyata toyib juga diatur Jadi tidak hanya halal yang diatur oleh pemerintah Tetapi juga toyib dan ini selaras dengan apa yang secara syariat diminta Bahwa semua terutama muslim harus mengkonsumsi bahkan muslim harus menyediakan makanannya yang halal dan toyib itu selaras dengan pemerintah Pemerintah terkait dengan toyib ini regulasinya ada di Kementerian Kesehatan Artinya karena regulasinya bahwa toyib itu asumsinya adalah sehat Tidak membuat sakit makanya peraturan ini ada di Departemen Kesehatan Tapi kalau halal regulasinya ada di Kementerian Agama Jadi dua kementerian yang melibatkan terkait dengan makanan Jadi mereka sudah membuat regulasinya sampai peraturan Menteri Kesehatan Yang meminta kepada seluruh industri makanan termasuk jasa bogak, catering, restoran Harus memenuhi syarat-syarat tertentu terutama sanitasi makanan Jadi ini wajib bahkan sebelum halal ini Halal sebelumnya hanya suka rela ya Baru diwajibkan nanti 2019 Tapi kalau masalah toyib sudah diatur Sejak tahun 90-an sudah diatur Sudah jauh-jauh ya Sudah lama Jadi standarisasinya sebenarnya sudah ada sejak dulu nih pak ya Ya betul Nah ini pemirsa bagi anda yang memang bergerak di bidang kuliner atau catering dan juga sejenisnya Ini mohon diperhatikan lagi regulasi seperti ini pak ya Karena memang semakin kesini orang memang mencari kualitas makanan bukan hanya rasa enaknya saja Betul Tapi memang dari sisi halal dan toyibnya juga itu menjadi salah satu faktor utama untuk customer ya Ya Untuk itu nih kita mencanangkan lagi nih pak ya Untuk para pebisnis di luar sana Insya Allah bisa mungkin segera mengurus untuk sertifikasi halal ya pak ya Insya Allah kita akan informasikan juga nanti mungkin bisa konsultasi juga dengan Pak Asep nih pak ya Oke baik di akhir acara nanti akan infokan nih Nah masuk pada topik kita nih pak ya Jadi 6 fondasi aman untuk bisnis makanan toyib Nah dalam hal ini apa saja nih pak Faktor-faktornya atau fondasi-fondasi apa saja kita sebutkan dulu Ya ini sebenarnya bisnis ini kan mirip-mirip rumah atau apa ya Oh mirip ibaratkan Sesuatu yang kita bangun Betul baik Dari awal Ya Dari fondasinya Kemudian kita bikin ding-ding Kita bikin jendela pintu Itu Ini mirip seperti itu lah Baik baik Jadi Apalah artinya rumah yang bagus Ya Bangunan yang bagus Tapi fondasinya kropos Oke bahan-bahannya mungkin ya pak ya Bisa jadi kroposnya mungkin karena bahan Ya Atau mungkin karena kena rayap misalnya Karena fondasinya terbuat dari kayu misalnya Ya Rumahnya panggung atau segala macam ya Ya Jadi ibarat ini bisa kita persepsikan dengan bisnis kita Baik Makanya beberapa coach atau mentor sering membuat pernyataan-pernyataan bahwa kalau mau bisnis mau langgang autopilot atau apa Ya Bikinlah sistemnya Oh Sistemnya harus diperbaiki Diperbaiki Nah Sistem ini bisa jalan bisa bagus Ya Kalau di makanan Ada fondasi yang mesti diterapkan Oh Di tiap Apa Titik gitu kan Kalau kita buat misalnya rumah Dengan bangunan misalnya rumah itu segi empat misalnya Persegi empat Kubus misalnya Kemudian Nah tentunya fondasinya paling tidak ada empat kan Betul Tidak mungkin kita bikin fondasi cuma tiga gitu Ada tiga titik satu dua tiga Yang sini nggak ada fondasinya Nggak mungkin Suatu saat entah karena gempa Entah karena penaruh lingkungan yang ekstrim Bisa jadi roboh Pemunan ini Jadi minimum ada empat Nah untuk makanan Paling tidak ada enam Ada enam Enam gitu ya Enam fondasi yang mesti dibangun Ya Oleh pebisnis makanan Yang enam ini Kalau kita lihat sih Sederhana saja Tidak sulit ya Jangan sampai kita membayangkan Waduh udah enam Satu aja kita nggak tahu nih Jangan ada distorsi itu Ya 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 Jadi harus kita coba Pelajari Kita coba terapkan Enam fondasi ini apa gitu Enam fondasi ini Salah satunya Kalau kita sebutkan satu persatu nih Ya Pertama adalah Ketika kita mau bangun bisnis makan dan Apa minuman Ya Tentunya yang namanya Apa bahan baku Bahan baku Itu sangat penting Betul Nah proses pertama yang harus Kita jalankan Ya Yang membuat bahan baku itu aman Atau membuat bahan baku itu bagus Sehingga ketika produknya jadi bagus Adalah proses pemilihan Oke Gitu Jadi kita memilih Harus benar Jadi fondasi pertama adalah Memilih dengan benar Fondasi pertamanya harus memilih dengan benar Bahan yang tepat ya Pak ya Jadi Jangan kita Ya apa adanya Itu kan berarti tidak memilih ya Ya betul betul Misalnya ada bahan baku Ini adanya ya begini Kita memilih ya Itu salah Pasrah gitu ya Pak Pasrah gitu dengan kondisi ya nanti produknya pun pasrah Kalau bahan bakunya sudah pasrah berarti produk jadinya juga pasrah Jadi mau tidak mau suka tidak suka Kita harus melaksanakan yang namanya kegiatan pemilihan bahan baku yang mana yang mau kita pakai Artinya itu konsekuensinya juga kita tidak boleh mengambil bahan baku dari satu supplier Oke jadi Kalau dari satu supplier bisa jadi kita tidak bisa memilih Karena cuma ada satu Jadi kita kalau bisa ada beberapa supplier Yang bisa men-supply terkait bahan baku itu Berarti harus di kita seleksi juga nih Pak ya Betul ya Tentunya diseleksi mana yang mau kita pilih Mana yang mau kita ambil Setelah fondasi seleksi ini Apa Dicapai Ya Bisa jadi Langkah berikutnya adalah Jangan lupa Bisa jadi bahan baku kita harus disimpan Nah makanya aktivitas yang kedua ini Fondasi yang kedua ini adalah penyimpanan yang benar Penyimpanan yang benar Oke baik ditahan dulu nih Pak ya Kita akan lanjutkan untuk detailnya lagi bagaimana sih menyimpan bahan yang benar nih Nah sesaat lagi pemirsa jangan kemana Saksikan terus bisnis makanan halal dan toy Sesaat lagi kami akan kembali Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda Sekarang juga Hanya di Niaga TV Jaringan TV satelit, YouTube, website dan jaringan sosial media dan Niaga TV Group Laku Sukses Berkah Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Baik pemirsa kembali lagi bersama kami masih dalam acara Bisnis Makanan Hal dan Tlaib Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi adalah 6 fondasi aman untuk bisnis makanan Tlaib Tadi sudah dibahas pertama adalah pemilihan Ini pembahasan secara singkat dulu Nanti kita akan lebih mendetail lagi ya tentang fondasinya Baik Pak Tapi sempat disingkung adalah penyimpanan bahan yang sesuai Nah ini bagaimana teknik penyimpanannya ada nggak nih Pak Jadi agar makanan itu tetap terjaga playipnya Betul ya Ini adalah fondasi yang kedua ya Fondasi yang kedua baik Setelah kita melaksanakan proses seleksi bahan Memilih bahan yang baik dan benar Tentunya yang hasil dari fondasi yang pertama tadi adalah Kita mendapatkan bahan baku yang baik dan benar Dari bahan baku yang baik dan benar itu Berikut kita lanjutkan dengan fondasi berikutnya yaitu penyimpanan Penyimpanan Nah penyimpanan pun Kalau kita tidak lakukan dengan benar Ya ada kemungkinan resikonya Bahan baku yang tadinya baik menjadi rusak Karena penyimpanan yang tidak benar Nanti kita akan jelaskan bagaimana penyimpanan yang benar dan seperti apa Nah kalau fondasi yang kedua ini sudah dijalankan dengan baik Sehingga bahan baku yang disimpan itu tidak rusak Otomatis kan nanti bagian dapur terutama ya mungkin ya Untuk mengolah makanan mendapatkan bahan baku yang terbaik yang ada gitu Karena proses penyimpanan yang benar Ya penyimpanan sudah benar Kalau pemilihan sudah benar penyimpanan sudah benar Baru masuk ke fondasi yang ketiga Oke ya Diharapkan kalau kita sudah menyimpan dengan benar Kemudian bahan bakunya juga tidak rusak Maka olahlah dengan cara yang benar Oh baik pengolahnya Jangan sampai bahan baku yang sudah baik Cara mengolahnya salah Misalnya jadi gosong Atau mungkin cara mengolahnya tidak matang Nah seperti itu contoh-contohnya Terlalu banyak bumbu apa segala macam ya Betul Setelah itu misalnya Tanah sekalian gitu buat satu hari Itu juga salah satu contoh yang tidak mencerminkan pengolahan yang benar Jadi pastikan ketiga ini pengolahan Ya fondasi yang ketiga ini pengolahan itu benar Fondasi satu dua dan tiga sudah benar Kemudian fondasi berikutnya adalah Ketika barang yang apa produk yang dihasilkan dari pengolahan itu sudah Sudah jadi ya sudah jadi produk matang Misalnya bisa produk matang panas atau produk matang dingin bisa jadi Jadi ada dua macam biasanya Bisa dingin bisa panas Kalau berikutnya tidak disimpan dengan benar juga Bisa jadi rusak Selama penyimpanan Jadi fondasi yang keempat adalah Menyimpan produk matang yang benar Oke Jadi bukan lagi menyimpan bahan baku ya Menyimpan produk matang yang benar Itu fondasi yang keempat Fondasi yang kelima Bisa jadi ini tidak semua dilakukan oleh pebisnisnya Kalau misalnya bisnis makanannya itu hanya sekedar Orang datang kemudian Seperti restoran lah ya Orang datang makan di tempat Jadi makanannya tidak perlu diantar jauh-jauh Hanya cukup diantar di tempat Dimana meja dan tamu ada disitu ya Jadi tidak banyak gangguan lah Tapi kalau misalnya seperti delivery Harus diantarkan ke rumah Betul Nah itu berbahaya jika proses fondasi yang kelima ini salah Yaitu fondasinya adalah fondasi pengangkutan Pengangkutan Kalau pengangkutannya salah Bisa jadi sampai ke tempat pelanggan salah Resikonya banyak ya Pak ya Betul Jadi seleksi sudah ketat Simpan sudah bagus Ngolah sudah benar Kemudian menyimpan sudah benar Eh diangkut dengan apa? Berbahaya dengan ojek Berdebu misalnya Karena terbuka kemasannya misalnya Atau diantarnya dengan jalan kaki gitu kan Tanpa dengan pencegahan-pencegahan yang dilakukan Jadi bisa jadi sampai ke pelanggan usap Kadang juga kalau misalkan Pake ojek itu Pak Jalannya kan luar biasa tuh Ya Laju-laju sehingga makanannya pun terombang-ambing gitu Bisa, bisa hancur nih Bisa hancur Torsioningnya Jadi ini tadinya nasi disini Sambal disini Jadi loncat-loncat gitu kan Kecampre Udah jadi nasi campur Gara-gara pengangkutan Gara-gara pengangkutan Pelanggan tidak mendapatkan hal yang baik Dari produk yang tersaji Atau produk yang dibelinya Nah berikutnya yang terakhir Adalah penyajian Kenyajian Ketika menyajikannya salah Kepada pelanggan Pelanggan kecewa Gambarnya ada nasi dan ayam Kemudian yang diterima misalnya Hanya ayam saja Atau nasinya kecil ayamnya besar Atau tidak seimbang dengan gambar ya Ya Nah itu juga Bisa bisnis makanan kita tidak toyip Karena salah ya Salah penyajian Nah 6 inilah Yang harus kita kendalikan Harus dikendalikan Seperti itu Oke Baik Jadi ini adalah penjelasan awal nih Baru kulit-kulitnya saja nih Pak ya Tentang 6 fondasi aman Makanan 6 fondasi aman bisnis makanan Makanan toyip ya Baik Nah kita akan masuk ke tahap yang pertama Jadi pemilihan bahan makanan yang tepat Ya Ya Dan memang ini Punya unsur-unsur toyip Nah unsur-unsur toyipnya Mungkin bisa disebutkan apa nggak Ya Dari bahannya Bahan bakunya Atau bahan kumpunya Betul Secara sederhananya Kalau kita mau memilih bahan yang toyip Ya Ini Target akhirnya adalah Ketika kita Mengkonsumsi produk Ya Berasal dari bahan baku yang Kualitas A Atau kualitas B Atau kualitas C Itu perlu diperhatikan Yang namanya target Akhirnya adalah Orang yang mengkonsumsinya Tidak boleh sakit Oh Kalau orang yang mengkonsumsi produk akhir ini Sakit Gara-gara bahan baku yang salah Maka bahan baku yang kita pilih itu tidak toyip Jadi Indikatornya adalah Kalau kita memilih Bahan baku yang toyip Bahan baku yang benar Maka Harus Hasil akhirnya Produk yang diciptakannya juga toyip tentunya Itu harus tidak membuat sakit Misalnya begini ya Bahan baku contohnya adalah misalnya Yang sederhana yang sering digunakan oleh masyarakat adalah Ayam Contohnya ayam Ayam Digunakan sebagai bahan baku untuk ayam goreng Contoh sederhana ya Seandainya Ayam yang digunakan atau ayam mentah yang digunakan Untuk menggoreng itu ada ayam yang busuk Apakah mungkin produk yang dihasilkannya tidak busuk Pasti busuk Kemungkinan besar busuk Walaupun sudah digoreng Tetap ada rasa busuk juga Ada bau Ada rasa enggak enak Pasti rasanya beda ya Kalau dari sisi kuman mungkin bisa juga mati Karena Karena gorengnya mungkin 200 derajat celcius Sampai gosong gitu kan Supaya mematikan kuman yang ngapiat pembusukan Tapi tidak jadi toyip kan Malah merusak Komposisi nutrisi makanan Karena kita berlebihan dalam memasak Dengan asumsi Supaya kumannya hilang Kumannya mati Jadi itu contoh simpel Kalau produk kita mau toyip Ya bahan bakunya juga toyip Bahan bakunya harus toyip Bahan baku toyip itu seperti apa Tadi secara sederhana saya sampaikan Jika bahan baku itu toyip Insyaallah produk jadinya toyip Tidak mungkin misalnya Atau hal kemungkinannya kecil sekali Kalau produk itu misalnya Tidak toyip Terus bisa menciptakan yang toyip itu kecil sekali Kemungkinannya kecil sekali Biasanya Pasti yang namanya produk toyip Insyaallah kedepannya Produknya akhirnya di toyip Nah ini yang perlu kita Buat yang namanya Standar Standarisasi Jadi tadi fondasi pertama Fokus adalah di pemilihan Kalau kita mau memilih Misalnya ada dua bahan baku yang sama Ini ayam Ini ayam Proses fondasi yang pertama ketika Mendapatkan Makanan aman adalah pemilihan bahan Untuk memilih bahan Pasti kita punya yang namanya standar Standar Mana yang baik dari dua ini Kalau mana yang baik dari dua ini Pasti kita punya parameternya Punya alat ukurnya Oh yang baik itu adalah Kalau ayam misalnya Tidak busuk Tidak bau Tidak misalnya Warnanya tidak merah Kemudian kulitnya Elastis Kemudian kulit ayamnya tidak sobek Kemudian Nampak segar Tidak beku Nah itu adalah standar kan Tandar-tandar yang secara sederhana Mungkin kita tetapkan Bapak dan Ibu UKM Yang berbisnis di makanan Harus sebisa mungkin Ketika lakukan proses pemilihan Dibuatlah Standar-standar itu Standar-standar untuk produk apa yang Bahan baku yang kita pakai Kalau ayam Berarti standar ayam Ayam Kalau misalnya sayuran yang dipakai bahan baku Berarti ada standar sayuran Sayuran standarnya apa Mungkin hijau segar Kemudian tidak boleh ada penyakit Mungkin kemudian Tidak layu Oh baik Terhadap proses pemilihan ini Yang pertama kita tahu kan adalah Bikin atau buat standar dari setiap bahan Oh standard Walaupun sederhana Tidak harus Satu lembar dua lembar dan lain macam Tapi paling tidak standar dibuat Walaupun sederhana Kemudian anda lakukan proses pemilihan Baru kita bisa menentukan mana yang baik Mana yang tidak baik Oke baik itu adalah hal pertama yang harus diperhatikan ya Untuk enam fondasi aman bisnis makanan TOYIP Yaitu adalah pemilihan bahan makanan yang tepat Dan juga tadi harus ada Standar-standarnya ya Baik Sesaat lagi kita akan kembali Dan untuk melanjutkan Pembahasan tentang fondasi apalagi sih Yang harus dimiliki untuk menjadikan bisnis makanan itu menjadi TOYIP Nah jangan kemana-mana Saksikan terus bisnis makanan halal dan TOYIP Sesaat lagi kami akan kembali Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga anda Sekarang juga Hanya di Niaga TV Jaringan TV satelit, Youtube, website, dan jaringan sosial media Dan Niaga TV Group Laku, sukses, berkah Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, Masinnya pengusaha sukses Baik Mimirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam acara bisnis makanan hal dan maib Dan kita akan lanjutkan Ini masih ada pembahasan sedikit tentang pemilihan bahan makanan ya Pak Tadi adalah bahan segar yang memang harus di standarisasikan Jadi memang agar tidak salah pilih atau tidak semena-mena dalam membeli bahan ya Oke selanjutnya ini Pak, selain bahan segar apa lagi sih yang harus dipilih misalkan bahannya adalah bukan bahan segar Iya, ini kalau bahan segar memang standar ditentukan oleh kita Oke Oleh perusahaan, oleh pebisnis ya Karena bahan segar kita bisa mudah dapatkan di pasar Kemudian kita beli sendiri di pasar bisa jadi Atau memang ada yang mengantarkan gitu kan Dari pemasok ke tempat kita Kita tentukan standar Yang berikutnya adalah biasanya bahan baku atau bahan pendukung untuk membuat makanan adalah Bahan tambahan tangan Bahan tambahan tangan Bahan tambahan tangan ya Misalnya kita mau pakai pewarna, pengawet, kemudian perasa, perasa apa dan segala macam Ini biasa kita gunakan di makanan Ya Yang perlu diingat oleh kita sebagai pebisnis Supaya makanan kita tetap toji Harus tahu aturan penggunaan bahan tambahan tangan ini Oh jadi harus Ada ilmunya dulu nih Pak? Iya betul Jadi tidak boleh sembarangan misalnya Mentang-mentang saya pengen produknya warnanya cerah Kita berikan pewarnanya banyak gitu Jadi ada dosis-dosis tertentu, konsentrasi tertentu yang ada batas maksimum Oke Dan itu di standarisasi juga gitu ya Pak? Betul Kita misalnya mau makanan kita awet Paling mudah pakai pengawet kan? Iya betul Supaya awetnya setahun, tambahin pengawetnya banyak Banyak pengawetnya ya? Itu kan tidak boleh Jadi ada batas maksimum Di mana kita bisa cari tahu batas maksimum ini? Untuk Apa? Pengbisnis yang berbisnis di makanan minuman Cari standar-standar terkait makannya ya di Badan POM ya Badan POM Badan POM Di bawah Kementerian Kesehatan Referensinya ada di sana apa ya? Atau Googling saja dengan Google Cari standar batas cemaran bahan tambahan pangan Nanti keluar banyak Ada listnya ya Pak ya? Cari yang dari pemerintah yang dari Badan POM ya Badan POM mengeluarkan perseratan-perseratan maksimum pemakaian bahan tambahan pangan Jadi jangan sampai kita melanggar Karena kalau sudah melanggar Artinya ada sanksi dari administrasi sampai ke pidana Oh Karena kan kalau berlebih Ada kemungkinan konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi produk itu Bisa bermasalah, bisa sakit, bisa meninggal, bisa pingsan dan segala macam Jadi ini bisa, istilahnya bisa membunuh kan jadinya Ya Karena kesalahan dalam dosis gitu kan Alhamdulillah konsentrasi terlalu besar Nah ini bahan tambahan pangan perlu hati-hati karena ini bahan kimia Oh Bahan kimia Yang berikutnya mungkin bahan-bahan baku yang biasa digunakan Di industri makanan atau bisnis makanan Adalah bahan yang sudah diolah oleh pihak lain Sudah diolah? Oh oleh pemasok misalnya ya, oleh supplier Misalnya kita menggunakan kecap Kecapnya sudah jadi kan? Ya Kita nggak bikin kecap gitu kan Atau pakai saos, saosnya kan sudah jadi Sudah jadi Atau misalnya menggunakan santan Ada santan yang sudah jadi kan dari pemasok Nah produk-produk yang seperti ini yang sifatnya sudah dikemas dengan baik oleh pemasok Ya Apa yang perlu kita perhatiin? Nah kalau tadi bahan segar kita buat sendiri standarnya Mau bahan segar seperti apa yang kita gunakan Tapi kalau bahan olahan yang sudah dikemas oleh pemasok Yang dilihat adalah Pertama adalah kalau kita mau halal Pastikan ada logo halal Dari si tempat kita mengambil Oh dari kemasan produknya Kemasan produknya Kalau kita mau produk kita halal Pastikan kemasannya halal Ada logo halal MUI disitu ya Ya Kemudian yang kedua Masa simpan setiap produk yang dikemas itu Ada batasnya Oke Kita cari tahu ini kapan nih bisa dipakai maksimum Nah Kada luarsanya Betul Kada luarsanya dilihat Ya Kalau mungkin dikemasan ada tulisannya Kada luarsa sampai kapan Atau expect date sampai kapan Ya ada segala macam Jadi itu ada tanggal ya Tanggal yang menyatakan bahwa bahan ini boleh dipakai sampai dengan Tanggal berapa Atau berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari Seperti itu Kemudian Kalau misalnya ini produknya import Ya Itu biasanya harus ada registrasi di badan POM Tulisannya ML Nah ML Tapi kalau produk dalam negeri biasanya Pilihannya ada dua Kalau enggak MD Untuk produk yang memang sudah nasional Ada juga produk lokal PIRT Nah jadi cari produk-produk yang memang secara regulasi Boleh dipakai atau diizinkan beredar begitu Ya gitu tuh Yang tentunya yang berikutnya terakhir Kalau kita beli dalam bentuk kemasan Berarti kemasannya enggak boleh bocor Oh Kalau sudah bocor berarti rusak Ya udah Jadi cari produk olahan yang kemasannya tidak bocor Atau masih utuh ya Jadi Dengan asumsi kalau kemasannya tidak bocor atau tidak rusak Produk yang di dalamnya tidak ikut rusak juga Tetap baik Jadi itu lah Kurang lebih Pada saat proses pemilihan bahan segar Kita harus tetapkan standar Ya Pada proses pemilihan bahan Terutama tambahan pangan Kita harus tahu aturan maksimum Olahan tadi gitu ya Pak Betul Seperti pengawet warna itu Batasannya harus kita tahu Kemudian yang ketiga terkait bahan olahan yang sudah dikemas Ya Itu harus ada tadi Labelnya Di labelnya kita bisa lihat ada logo halal Ada tanggal kader luarsa Kemudian ada nutrisi-nutrisi mungkin yang terkandung disitu yang kita butuhkan Ya Kemudian juga rusak atau tidak rusak kemasan Seperti itu Di pemilihan Di pemilihan ya Beneran Oke baik ini adalah baru poin pertama nih Pak Ya betul Baru fondasi pertama Baru fondasi pertama Jadi memang Dan ini harus kuat Harus kuat nih ya Jadi ini wajib nih Pak ya Iya Untuk membuat bisnis makanan Yang poin pun memang harus kita lakukan standarisasi Mulai dari pemilihan bahan baku yang baik Kemudian Ataupun bahan-bahan selain bahan baku adalah bahan olahan tadi ya Betul Seperti bumbu-bumbu penyedapnya Kemudian Bahan-bahan pewarnanya mungkin memang kita harus perhatikan Nah Setelah itu nih Pak Masuk kepada yang kedua nih Pak ya Ya Proses penyimpanan Setelah sudah dibeli semua Ini penyimpanan yang memang sesuai standar Pak IUPnya seperti apa Pak? Ini memang fondasi yang kedua yang tentunya fondasi ini bisa dijalankan kalau misalnya fondasi yang pertama sudah dijalankan dengan baik Jangan sampai salah misalnya gini Gak apa-apa deh saya bahannya jelek Saya bahannya gak baik Tapi nyimpannya baik Tidak mungkin bahan yang jelek menjadi baik ketika disimpan Gak berubah ya Pak Gak berubah gitu kan Yang namanya bahan itu bocor Kemudian disimpan dengan baik tetap bocor Tetap bocor Yang namanya bahan kadaluarsa disimpan Misalnya tetap kadaluarsa kan Artinya yang tadi fondasi pertama jangan asal Jangan lewat saja gitu Harus benar-benar kuat bahwa kita memilih bahan yang terbaik Yang ada kemudian kita simpan dengan baik Nah terkait penyimpanan Sebenarnya sama dengan yang tadi pertama ya Jadi penyimpanan bahan segar Penyimpanan bahan tambahan pangan Penyimpanan bahan olahan Itu berbeda Perbeda-beda ya Apalagi mungkin ada bahan-bahan lain Misalnya bahan kering Misalnya bumbu kering Ketumbar misalnya Atau bumbu segar Selain ayam selain sayuran Adalah mungkin bawang merah Cabai merah Cabai segar dan segala macam Nah perbedaan jenis bahan yang diterima Itu membedakan jenis penyimpanannya Tidak mungkin kita samakan misalnya Menyimpan ayam dengan sayuran Tidak mungkin Karena jenis ayam dengan jenis sayuran beda Karakternya Nah karena perbedaan ini Ya kembali Kita harus belajar Belajari Cara menyimpan sayuran yang baik seperti apa Cara menyimpan ayam seperti apa Jadi satu persatu kita lihat bahan-bahan yang kita simpan itu apa sih Kemudian kita buatkan yang namanya mungkin Ya istilahnya standar Kalau menyimpan ayam standarnya seperti apa Oke Jadi dibuatkan lagi standar-standar itu Harus suhu berapa dan segala macam Nah kemudian Cara menyimpan yang baik Juga Bisa jadi kalau caranya salah Misalnya Anda simpan di lantai Ya Jadi rusak Jadi terkontaminasi atau tercemar oleh debu-debu atau bahan kotoran-kotoran yang di lantai Betul Jadi Cara menyimpan juga harus diperhatikan Ya Cara menyimpan nya harus sebisa mungkin di rak Di rak Ya di rak Atau kalau tidak ada rak Di atas palet Palet itu semacam Ada apa Kayak Kayak apa ya Panggung gitu lah Panggung cuma tingginya 15 cm ya Jadi menyimpan barang itu tidak langsung ke lantai Tapi Di atas panggungnya ada 15 cm Kurang lebih tinggi raknya Ada jarak ya Pak ya Ada jarak 15 cm Apa tujuannya itu? Untuk sirkulasi udara Oh baik Ya sudah Jika tidak ada sirkulasi bisa membahayakan produk menjadi lebih cepat busuk Atau misalnya bisa jadi ada kontaminasi kuman dan segala macam Jadi Cara menyimpan ini juga perlu diperhatikan gitu ya Terutama rak dan sirkulasi udara Sirkulasi udara Baik Jadi ini pentingnya dalam penyimpanan bahan makanan yang memang Yang pertama harus di standarisasi lagi Standar Setiap bahan Setiap bahan Dan kemudian penyimpanan setelah di standarisasi Kemudian Cara simpannya Cara simpan dengan benarnya ya Pak ya Oke baik Kita maksudnya akan lanjutkan ini untuk beberapa fondasi lagi Tapi kita harus di data lebih dahulu Jadi jangan kemana-mana Saksikan terus Bisnis Makanan Halal dan Toib Sesaat lagi kami akan kembali Saku Usaha dan Ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo Masihnya pengusaha sukses Baik pemirsa kembali lagi bersama kami masih dalam acara bisnis makanan halal dan toib dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu tadi 6 fondasi aman bisnis makanan. Dan tadi sebelumnya sudah diulas nih Pak ya tentang bagaimana penyimpanan bahan makanan yang baik harus di standarisasi kemudian untuk cara penyimpanan yang benar Nah ini Pak ada acuannya nggak sih Pak untuk setiap bahan itu penyimpanannya seperti apa Kalau misalkan bahan baku atau bahan dasar misalkan ayam harus dikumpannya seperti apa Atau misalkan bahan-bahan olahan tadi atau bumbu-bumbu kemudian bahan-bahan kimia kan memang ada standarisasi nya itu Pak Itu seperti apa Pak? Ya mungkin secara sederhana ya Secara sederhana baik Yang mungkin bisa diterapkan di bisnis makanan ya Yang mungkin para UKM ya UKM-UKM mungkin tentunya punya keterbatasan ya Apakah punya nggak saya fasilitas penyimpanan ya Paling tidak begini prinsipnya Setiap bahan baku yang kita gunakan punya karakter tertentu Seperti halnya bahan baku yang berprotein tinggi Seperti daging kemudian susu dan telur Ini sangat mudah sekali mengalami penurunan kualitas Oh Karena kebusukan misalnya Karena kuman dan segala macam Itu disebutkan dari apa Pak? Kuman tadi Kuman yang memang kuman ini atau bakteri tadi Jadi bakteri salah satu bahaya di makanan itu kita silahkan bakteri atau kuman ya Bakteri ini atau kuman ini untuk produk bahan baku atau bahan baku yang protein tinggi Itu sangat disukai Sehingga efeknya atau dampaknya bahan baku yang berprotein tinggi itu mudah busuk Rentan banget ya Sudah rusak begitu Contoh-contohnya bahan baku yang protein tinggi Daging, susu, dan telur Si bakteri ini secara tingkah lakunya mungkin ya Kalau kita lihat Karena kan kalau kita lihat nggak bisa dilihat Secara tingkah lakunya mereka hidup di suhu antara 5 dan 60 derajat celsius 5 derajat sampai 60 derajat celsius Dia hidup disitu Hidupnya Berkembangnya dan tumbuhnya Jadi kalau misalnya ada makanan Berprotein tinggi misalnya daging Daging Kita simpan di suhu yang antara 5 dengan 60 Misalnya di suhu 20 20 derajat celsius Itu kan berada di antara ini kan 5 dan 60 kan Jadi kuman yang ada di daging itu cepat tumbuh Karena suhu tadi cuma 20 Jadi dia cepat Dia enak nyaman gitu Jadi dia berkembang cepat Dalam tempoh 20 menit Dia bisa membelah jadi 2 20 menit membelah jadi 2 Yang 1 menjadi 2 Yang 2 menjadi 4 Cepat perkembangannya Sehingga ada aturan main di industri makanan Bahan yang berprotein tinggi Tidak boleh lebih dari 2 jam Di temperatur 5 sampai 60 ini Karena kalau di temperatur 5 sampai 60 ini Lebih dari 2 jam Bahkan 3 atau 4 jam Hukumannya sudah membuat Membusuk produk itu Jadi perlu Kehati-hatian Bahan baku yang protein tinggi ini Disimpannya dengan baik Pilihannya cuma 2 Oke Kalau tidak mau 5 sampai 60 Berarti kan kita simpan di bawah 5 Di bawah 5 Iya kan? Di bawah 5 ya Kurang dari 5 lah Kurang dari 5 Kalau kurang dari 5 Berarti kan bisa 4 Bisa 3 Bisa 2 Bisa 0 Bisa minus Nah berarti pilihannya Kalau kita simpan di suhu 4 atau 2 derajat Itu berarti kita simpan dimana? Di freezer yang kulkas Chiller? Chiller di chiller Kulkas belum beku Belum beku Tapi kalau kita simpan Oh saya maunya di suhu minus Iya Suhu minus Minusnya misalnya minus 10 Minus 12 Berarti itu di freezer Freezer Pilihannya 2 Jadi produk atau bahan baku yang protein tinggi Simpan di kulkas Chiller Atau simpan di freezer Freezer Nah bagaimana kita milihnya? Apakah perlu di freezer atau chiller? Ini sangat tergantung dari pemakaian bahan ini Oh Kalau misalnya Ayam ini Saya mau simpan di chiller atau freezer Ya kalau ayam itu nanti 2 jam kemudian mau dipakai Jangan simpan di freezer Simpan saja di chiller Di chiller Tapi kalau misalnya ayam ini mau dipakainya nanti 2 hari lagi Oke Masih lama Simpan saja di freezer Artinya di bekukan Perilakunya seperti itu ya Ya jadi supaya tadi kumannya nggak Ningkat Nggak tumbuh Nah Pilihan kedua Bahan itu tidak disimpan di bawah 5 Tapi di atas 60 Tapi kalau bahan itu disimpan di atas 60 Artinya apa? Bahan itu Matang Betul Nah mungkin itu sama saja dengan masak Bukan simpan ya Jadi pilihan penyimpanan Bahan Untuk bahan material yang masih mentah Itu di bawah 5 biasanya Di bawah 5 ya Chiller atau freezer Tidak mungkin kita simpan di suhu yang tinggi Nanti matang Bahannya Bahannya gosong sejadi Itu bahan yang protein tinggi Bahan yang punya protein rendah Nah contohnya seperti sayuran Ya kan hanya punya karbohidrat saja Serat gitu ya Atau bahan-bahan yang kering Misalnya bumbu-bumbuan yang kering-kering Nah itu lebih Lebih Mudah lagi simpannya Sayuran Karena dia bukan protein tinggi Dia tidak disukai oleh kuman Ya tidak disukai Walaupun ada kuman disitu Tapi tidak suka seperti daging Iya Daging cepat busuk Kalau sayuran Cukup disimpan di suhu misalnya 5 sampai 10 derajat Gak masalah Di atas Di atas 5 kan 10 derajat itu Ini gak masalah Jadi bisa Bisa tahan 3 sampai 4 hari ke depan Tapi kalau Daging ayam Susu Susu gar ya Itu disimpan di suhu 10 derajat Bisa berbahaya Karena kumannya tumbuh Karena tadi kuman tumbuh di atas 5 derajat kan Iya Padahal dia nyimpan di 10 Jadi tidak Mungkin kita nyimpan Protein tinggi di atas 5 Yang kita bisa simpan di atas 5 adalah Sayuran Sayuran kalau dia tetap segar Harus di suhu dingin Harus tetap memang harus di suhu dingin ya 10 derajat celcius Tapi tidak di cila dan freezer ya Pak ya Tidak Agak panas sedikit Agak panas sedikit Iya betul Kalau suhu misalnya Untuk produk-produk kering Misalnya biji-biji yang Kacang-kacang Kering ya Yang ketumbar gitu kan Itu boleh ditempat di ruang saja Oh Dan penggunaan pendingin Tidak perlu disimpan di Dingin Tidak perlu Simpan di suhu ruang saja Suhu biasa Suhu biasa gitu ya Biar dia tetap kering Oke Malah kalau basah Dia beresiko Munculnya jamur Oke Munculnya kapang Yang lembab Terlalu lembab ya Yang kering tetap disimpan di tempat kering Nah yang segar tadi Yang sayuran Daging Itu simpan di Pendingin Pendinginnya ada dua Pilihannya Cilar atau freezer Kalau cilar Untuk yang protein tinggi Cilar mungkin bisa tahan 2-3 hari ke depan Kalau freezer Anda bisa simpan sampai Satu minggu Sampai satu bulan Masih cukup Jangkanya lebih panjang Dalam kondisi beku Hmm Baik-baik Oke Oke Itu tadi adalah Untuk Standar penyimpanan Standar penyimpanan ya pak Ya Nah pak Kalau misalkan nih bak Yang untuk buah gitu ya kan Kadang-kadang kalau misalkan Saya simpan buah itu Pernah coba gitu ya kan Iya Jadi pas di Dikeluarkan dari tempat Pendingin itu jadi lembek dia pak Hmm Jadi lembek itu Kenapa tuh pak Ya Terlalu lama penyimpanannya Atau memang Suhu dari kulkas itu gak cocok dengan buah Ya itu Buah ini Kalau kita lihat gizinya Ya Ya bukan protein tinggi kan Betul Hampir sama dengan Sayuran lah Kondisinya sayuran Cuma Dalam kondisi Apa Beku Sebenarnya Gak ada masalah Tetapi bekunya harus beku cepat Beku Cepat beku Pembekuan cepat Pembekuan cepat Tapi kalau pembekuan lambat Dia bermasalah Oh Bermasalahnya Nanti kadar airnya rendah Kadar airnya berkurang Ya Jadi gak enak Jadi makanya Hilang rasanya biasa ya pak Ya buah-buahan tidak Jarang lah disimpan beku Kecuali memang Eee Untuk jangka panjang sekali Oke Untuk penyimpanan 3 bulan ke depan Dibukuin cepat Tapi dibekuinnya dengan cepat Minus 35 Oh Bukan pakai freezer yang kaya dirumah ya Beda ya Tidak bisa Tidak bisa Ini untuk kepentingan jangka panjang Misalnya penyimpanan yang jangka lama Misalnya 3 bulan ke depan Kita buah itu kemungkinan habis misalnya Ya Misalnya menyimpan buah banyak-banyak Ya buahnya Tapi dengan pembukuan cepat Itu Itu yang pertama Yang kedua Kenapa sering terjadi kasus tadi Disampaikan bahwa Buah Kalau disimpan kok Mungkin matangnya berlebih atau busuk ya Mungkin ya Sebenarnya itu bukan Bukan penaruh dari Kuman Atau bakteri ya Tapi memang secara alamiah Buah itu mengalami pematangan Oh Seperti pisang misalnya Pisang ditaruh saja Lama-lama dia matang Betar Nah untuk memperlambat kematengan Kita simpan di tempat dingin Ya Supaya memperlambat Tapi tetap saja matang nanti suatu saat Ada prosesnya juga Ada proses yang secara natural Tidak bisa kita cegah Gitu Nah itu memang Allah menciptakan proses itu Buat mereka Buat buah-buahan Supaya dia matang gitu kan Jadi tidak mungkin dihentikan proses itu Betul Kecuali dengan tadi pembekuan Pembekuan Dengan pembekuan yang sangat cepat Nah Disimpan setahun Dia belum matang-matang Tapi kalau disimpan di ciler Dia prosesnya Pelan-pelan Tapi mungkin Beda-beda ya Tiap Tiap buah-buahan Kalau pisang mungkin Dua hari sudah matang Kalau apa Bisa jadi Seminggu masih tahan Nah gitu Jadi beda-beda Antara buah Kematangannya Itu hal yang wajar Yang dimaksud tadi Pembusukan Atau apa tadi Kematangan itu Cuma mungkin Yang perlu kita lihat adalah Ini buah Kita gunakan Mau kapan Kalau memang digunakannya Misalnya Seperti pisang Tidak bisa kita simpan Lebih dari dua atau tiga hari Hari ini datang Besok harus dipakai Langsung masak soalnya Ya Karena Kalau ditunggu dua hari kemudian Baru dipakai Ya matang pisangnya Oke Udah lumpek banget tuh ya Itu wajar itu Jadi kalau misalnya Semangka Mungkin bisa lebih tahan daripada pisang Semangka itu kan Yang penting Kadar air di dalamnya terjaga Ya Itu disimpan di suhu cilar Dia lebih tahan mungkin Dua tiga hari Empat hari masih bisa oke Tidak ada masalah Tapi kalau lebih lama lagi Dia busuk juga Matangnya berlebih juga Ya Di titik-titik tertentu ya Ya Jadi Perlu untuk buah-buahan Distandarisasi Mau berapa lama simpannya Oke Sayuran itu tidak tahan lama ya Sayuran itu tidak tahan lama ya Tidak Dua tiga hari sudah Layu Karena kadar airnya lama-lama hilang Karena pendinginan ini Yang Yang Pendinginan yang Misalnya chiller itu Si sayuran ini Kadar airnya jadi Lama-lama hilang Lama-lama hilang Jadinya layu Ya betul Jadi Diambil oleh dinginnya ini Makanya kering kan Kebanyakan Nah Ada lagi teknik Kadang-kadang kita lihat Jual Sayuran beku katanya Sayuran beku Iya kan Di retail-retail ada Ada orang yang jualan sayuran beku Yang dipotong kecil-kecil Kemudian jadi Shop tinggal Dituang di air panas Jadi Shop gitu ya Nah sayuran beku bisa Tahan lama malah Sampai tiga bulan Nah Pembekuannya Tidak pembekuan seperti itu Di rumah Seperti saya bilang Pembekuannya cepat Oh Jadi dalam tempoh dua jam Dia sudah beku Wih Satu jam dua jam Karena minus yang digunakan Untuk membekukan Bukan minus dua belas lagi Tapi minus tiga puluh lima Sampai minus empat puluh lima Di atas tiga puluhan Di atas tiga puluh derajat minusnya Jadi ketika sayuran Kemudian didirinkan beku Nah Si Air yang ada di dalam Buah-buahan Atau sayuran Itu gak sempat keluar Oh Gak sempat terserang Karena bekunya cepat Oke Jadi terperangkap di dalam Nah Jadi si Air yang di dalam Bahan ini Jadi butiran-butiran Air di dalamnya Jadi kalau di towing lagi Atau dipakai lagi Masih ada airnya di dalamnya Tapi kalau Pembekuannya lambat Menggunakan Freezer Freezer Dengan pendinginan ini Yang lambat ini Si air dari bahan ini Keluar Cepat keluar ya Cepat keluar Makanya kadang-kadang Freezer kita ada bunga es ya Itu salah satunya dari situ Air yang dari bahan keluar Lama-lama jadi bunga es Di freezernya Bahannya bahan-bahan yang di kulkasnya itu sempat mengkerut Kenapa Ya Mengkerut karena tadi airnya keluar Terhisap ya Airnya keluar dari bahan ini Kemudian dia jadi kering kan Iya Lama-lama produk yang kita lama simpan di cilak itu kering lama-lama kan Iya betul Karena airnya hilang Makanya salah satu pencegahannya adalah dengan cara Mengemas dalam plastik Iya Di vakum Di vakum misalnya Tapi kan itu jadi biaya Iya Betul Nambah lagi ya Nambah lagi deh Nanti produk jadinya jadi paham ya Oh iya betul-betul Sebisa mungkin untuk produk-produk segar Sebaiknya dipakai dalam Dalam tempoh cepat Iya Jangan terlalu lama disimpan Karena kalau terlalu lama disimpan Seperti sayuran Dan buah-buahan Itu jadi rusak Jadi rusak Itu Kecuali ayam, daging Masih bisa disimpan dengan kodisi beku saja langsung Kalau memang mau dipakai dalam jangka waktu lama ya Jadi standar penyimpanan ini yang perlu diperhatikan Perlu diperhatikan Oleh para UKM Karena setiap bahan itu karakternya berbeda Ya Dipelajari betul Kita menggunakan bahan seperti apa Ya Jadi kita bisa menetapkan Bahan ini harus disimpan begini Bahannya harus disimpan begini Bahannya harus disimpan begini Lamaannya simpan begini Berarti memang harus kita kenal ini bahan-bahan yang Yang kita beli Ya Kemudian yang akan kita gunakan untuk produk kita Dan juga kita harus kenali Bagaimana ciri-cirinya Dan kemudian bagaimana proses penyimpanannya Agar pada saat pembelian juga toyip Dan proses menjadi produk juga toyip juga ya pak ya Betul, betul, betul Oke alhamdulillah ini pak Kita sudah membahas 2 fondasi Sebenarnya masih banyak nih fondasi Masih ada 4 lagi tersisa ya 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 Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan mendatang Ini sayang sekali Waktunya sudah habis nih ya Baik Saya ucapkan terima kasih sekali ini untuk Pak Asep Semana atas informasi dan juga ilmu pengetahuan yang telah disampaikan Mudah-mudahan ini bisa menjadi awareness juga bagi para pelaku KM ya Khususnya yang bergerak di bidang kuliner, catering dan juga makanan lainnya Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Tetap saksikan terus bisnis makanan halal dan toyip Hanya di Niaga TV Saya Muhammad Iqbal beserta proyeng bertugas Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga berikutnya halal dan Terima kasih Mansurnal Masih dis glass Selamat nimet Selamat 00 would you like Icarb